Hai guys, balik lagi bersama aku Irfan di channelku Irfan Gapi Jadi guys, di video kali ini aku mau ngasih makanan hewan-hewan peliharaanku ya Seperti requestan teman-teman ya, banyak yang bilang untuk mengasih makanan semua hewan peliharaan aku Terima kasih yang selalu dukung channel Irfan Gapi Dan kemarin aku baru aja dapet silver play button ya guys Teman-teman yang request untuk hunting-hunting ikan lagi di alam Untuk kali ini belum dulu ya teman-teman Karena aku masih belum enak badan Dan mungkin-mungkin besok-besok kalau aku udah bayikan Besok aku mau hunting ikan-ikan di luar lagi Buat tambah-tambah koleksi di dalam rumah guys Nah guys, jadi kali ini aku mau ngasih makan hewan-hewan aku Dan sekalian aku mau update si anakan ayam warna-warni ya Kayak gini Ya setelah beberapa bulan ya Hampir 3 bulanan kayaknya deh Kayaknya 3 bulanan Guys, kalau teman-teman penasaran Tonton aja videonya sampai habis guys Untuk pertama aku mau kasih makan burung-burung aku Nah, jadi untuk burung-burungnya itu alhamdulillah semuanya sehat ya Nggak ada yang mati Kita akan kasih-ngasihkan Pusang ya guys, ini pisang Ini udah matang-matang banget ya Mudah-mudahan si burung-burungnya suka Jadi udah pada kelaparan guys Si burung emperit Terucukan Sekutilang juga ada di bawah Kolam-kolam ini agak mulai surut Nanti aku kasih air lagi guys Kupas dulu ya Kalau buat makan burung kita kupas kayak gini Cukup segini aja Lalu kita tancapkan di tempat makannya disini guys Set, kayak gitu aja Nah, ini sama guys Kayak gitu Jadi burung-burungnya itu pada ngumpet disini guys Disini semua ya Untuk yang burung pemakan biji-bijian ya Kasih emperit Kita kasih biji-bijian guys Kita taruh disini Nah, oke Oke, jadi karena air disitu agak surut Jadi kita kasih alternatif buat disini Buat minum dan buat mandi juga guys Oke Jadi untuk pakan tambahan buat si burungnya Kita kasih ulat Tapi ini tinggal ulat serman ya Yang besar-besar Nuh Udah keluar kan kalau dikasih makan guys Jadi guys disitu Sebetulnya ada ikan-ikanan juga Yaitu ikan kepala timah Cuman Nggak terlalu kelihatan ya Dari atas ya guys ya Jadi sebetulnya Aku mau kasih makan ikan airtightnya disini Cuman ini karena belum cair Udang peku ya Jadi kita cairkan dulu Kita tunggu dulu Dan nanti aku juga akan ngasih makan Si ayam-ayam warna-warni ya Yang pernah aku videoin Beberapa bulan yang lalu Dan sekarang udah gede-gede guys Nah, aku update di video kali ini ya Langsung Nah, ini akan aku kasih makan ikan toman ya Nih Jadi ikan toman itu udah doyan Sama si pelet-pelet Eh, pelet Sama si udang kering guys Udang kering kayak gini ya Kita langsung aja Kasihkan buat si toman guys Tinggal dua ekor aja Kita kasih pakan udang kering Dia udah mau makan udang kering guys Kita taruh aja Flashnya aku matikan ya guys Karena si ikan toman itu Sensitifuang sama cahaya Dia itu malu-malu Karena di-flash gitu Dan nggak mau makan Nah, setelah kasih makan ikan toman Kita kasihkan ke cana auranti guys Nah, jadi ini glass block Yang berkasihkan air laut ya Yang ada buntelnya gitu dulu Nah, aku pindah ke sini Dan aku kasihkan Untuk ikan cana-canaan ya Ini sebenernya Habis dipuasain guys Jadi aku kasih makan nih Buat makan buka puasa nih Cuma satu aja Eh, ini Gini Gini ya Nah, terus si cana red sentarum Aku kasih udang juga nih Nah, tuh Udah Ikan cana lembatal Kita kasih udang biru guys Nah, untuk ikan cana limbata Kita kasih udang biru ya Nah, untuk ikan cana limbata Kita kasih udang biru ya Nah, tadi yang jantan guys Sekarang yang petina nih Kita kasihkan udang biru juga nih Templung Nah, udah Jadi yang petina ini Badanya itu Siripnya itu lebih pendek-pendek guys Nah, terus kasih makan cana pleheri guys Ini cana pleheri ukurannya udah 6 cm Ukurannya udah 6 cm guys Nah, jadi untuk cana pleheri Aku kasih udang kuning ya Soalnya dia basicnya warna cerah Seperti orange atau kuning guys Tuh, langsung geleng-geleng guys Lolo den guys Nah, terus guys Si cana asiatika kasih udang biru nih Cana asiatika kasih udang biru Nggak tahu nanti jadinya seperti apa Nah, nggak kena Nah, guys Sudah Kita ngasih makan ikannya Itu satu-satu udang aja Soalnya ini proses pendietan ya Jangan terlalu gendut Nanti warnanya pudar guys Ini airnya malah warna biru guys Kayak Kayak vitamin Untuk ian cupang ya Biru ya Ini cana stay warty ya teman-teman Oke lanjut Cana andraw disini guys Tapi merah ya Oke, kita kasih ikan udang kecil Ini cana andrawnya Ini ukurannya hanya 5 cm guys Masih kecil banget Jadi aku bus terus dengan udang-udang Oke, kali ini kita kasihkan Kasih makan untuk ikan gabus-gabusan ya Ikan cana-canaan Ini cana asiatika RSVS Kita kasih udang kuning Karena kita nggak punya pakan Untuk ngeluarin warna merah Jadi kita kasih yang kuning aja guys Tempul Nah, dimakan guys Nah, ini cana pulkranya lagi muncup ya guys Nggak tahu kenapa penyebabnya jadi muncup kayak gini Jadi kita kasih udang biru Satu udang aja buat si cana pulkera ini Gak apa-apa ya Sebetulnya ini terlalu gendut banget ya Seisnya Walaupun ekor masih pendek ukurannya guys Kita kasih aja udang biru guys Nah, dan yang aku suka dari ikan ini ya Walaupun nggak gondrong gitu guys Tapi keunikannya itu Kepalnya agak bencul gitu guys Nah, jadi untuk aku remeng ini Isinya ikan-ikan kecil sebenarnya ini buat pakan juga nih Kemarin kan aku taruh ikan cana Bangkan yang sis kesini Cuman sananya itu mati ya Kecedot ini guys Kecedot kawat Dan jadi jamuran gitu Dan meninggal ya Jadi Untuk sementara ini kosong dulu Untuk udang-udang dan ikan kecil buat pakan ya Lanjut sana Apa ini guys Sana maru red sampit nih Ini red sampit ya Tapi ada spot hitamnya di Rekor guys Aku nggak tau kenapa Tuh Malah kayak Yellow sentarum ya Tapi ini red sampit sih Nah, lanjut nih Ikan cana maru Size Hampir 20cm Dan ini mau aku Coba naikin bunga dulu ya guys Warnanya itu nggak kelihatan Karena dia terlalu gendut Untuk ikan cana maru yang size 50cm ini juga Lagi proses puasa guys Jadi aku cukup kasihnya Satu udang yellow kayak ini Ini guys Nggak kelihatan ya Ini disini Nggak kelihatan guys Nah, terus kita kasih makan baby hamster dan juga induknya guys Ini Pakannya udah pada habis semua ya Ini kita langsung aja kasih jagung Kita pecah dulu jadi dua guys Dan kita kasihkan Nah, ini yang sedikit buat induknya aja Soalnya Dia itu sendirian Terus yang banyak ini Buat si anak-anaknya guys Tapi kita kupas dulu ya Nah, oke guys Sudah aku kupas Kita taruh aja langsung kayak gini Wah, lucu-lucu banget guys Ada yang nyungsep Nih, udah melek semua Nah, jadi lucu banget guys Nah, jadi lucu banget guys Kalau liatin hamster yang masih bayi ini Mau makan tuh Tuh, tuh, tuh Jadi mulutnya ngendus-ngendus gitu Nyari apa, nggak tahu Padahal jagungnya udah ada di depannya guys Nah, jadi udah mulai mau makan semua Udah mandiri ya Kita kesini dulu ya guys ya Kita mau kasih makan ikan-ikan Menggunakan pellet ini Cuman isinya beda guys Sudah aku mix dengan pakan lembut kayak gitu ya Nah, guys Kita kasihkan Nah, jadi disini ada ikan komet Terus ikan koi Terus ada ikan sepat siang Ikan sepat biru Terus ada redfin Terus ada balas sap juga disini Terus ada ikan koki juga disini guys Terus main fish juga ada Terus ada ikan melem Terus ada ikan kupi-kupian juga Terus ada ikan cupang alam juga disini Terus ada ikan cupang Terus ada ikan kaki juga guys Terus ada ikan kaki Moli juga ada Terus ada ikan green potia Tapi dia biasanya nyungsep kesitu guys Terus ada ikan alga ether juga disini guys Terus ada ikan Terus ada ikan Kayak ikan cucut ini ya Ikan cucut atau mini alligator nih ya Terus ada ikan green potia Disini guys Dia itu suka nyungsep di batuan kayak gini Ini namanya green potia Ini namanya green potia ya Aku Kenal gaiternya guys lagi nyungsep Dia itu suka makan lumut Jadi gak pernah aku kasih makan ya Dia itu cuma makan lumut-lumut aja Yang ada disini guys Terus guys disini juga ada ikan catfish tuh Catfish kecil banget Jadi Aku gak tau namanya ikan catfish jenis apa Tapi aku nemu di Nemu di sungai ya waktu itu Nah terus guys di box terraform yang ini Itu anakan ikan molly yang pernah kita Videoin waktu itu ya Kita kasih-kasihkan Jadi kasih makannya itu cuma pellet guys Gak aku kasih kutu air Soalnya susah nyarinya Jadi aku kasih makan pellet Dan alhamdulillah masih sehat-sehat tuh Kelihatan gak sih Tuh anakannya banyak Tuh Tapi pertumbuhannya emang gak terlalu cepat ya Dibandingkan dengan dikasih pakan kutu air guys Atau ikan atau dikasih cacing sutra itu juga cepat Gedenya Nah terus kita kasih makan untuk ikan cupang sawah disini Atau trichopsis vitata guys Jadi sebetulnya ikan cupang sawah ini gampang banget beranaknya ya Cepat banget berkembang biak Cuman untuk anak-anakannya bisa kadang hilang guys Anakannya sering hilang-hilang gitu aja Dan dia sering berkembang biak disini Tapi anak-anakannya gak kepantau sampai besar Udah hilang kayak dimakan sama indukannya deh Mungkin harusnya dipisah ya Nah guys jadi ada kabar juga dari kura-kura aku itu Udah gak ada semuanya guys Meninggal ya dua-duanya Aku gak tau penyebabnya apa Tapi kalau menurut aku penyebabnya itu karena Dia itu gak mau makan kenapa Mungkin kena jamur kayaknya Jadi dia gak mau makan gitu Dan meninggal semua Dan untuk saat ini tempatnya masih terpengkalai kayak gini Dan masih ada ikan-ikan sisa ya Ikan betok Ikan lele juga ada disini guys Ini niatnya mau aku pindahin si lelenya ke dalam rumah Bareng si catfish itu ya Jadi kan keluar ke catfish Catfishan gitu Nanti akan aku pindah ke kolam yang ada di dalam Kita kasih makan ikan cupang biru ini Ada warna-warna lain ya Dan ini ya temen-temen Ini adalah update-an anakan yang pernah aku Pernah aku ngeberi di ikan cupang Cuman jadi beberapa ekor aja ini ya Salah satunya ini Warna merah ini Terus ini juga nih Yang kecil-kecil Jadi yang kecil-kecil ini Itu anakannya dari ikan cupang Nemo Candy Iya cuma dua ekor guys Nah guys jadi untuk tempat yang atas ini ya Di atasnya cupang biru Ini masih kosong Ini terbengkalai Ini bekas burung cakak jawa Ini aku taruh air kayak gini ya Tapi aku gak tau ini taruh apa lagi disini nanti Temen-temen komentar aja ya Nyarankin kasih ikan apa disini Atau melihara apa disini guys Oke ini burayak kapinya banyak banget guys nih Ini anak-anakan kapinya banyak banget nih Gila ini Padahal indukan pertinian Bertinanya itu cuma sedikit Tapi anakannya banyak banget ya Ini faktor yang menyebabkan anakannya banyak itu Banyak rumputnya guys Banyak semak-semaknya guys Jadi ikan kupinya itu suka Kalau semak-semak itu Jadi banyak anak guys Oke kita lanjut ke sini Ini ada ikan kupi Apa sih namanya lupa guys Bunglon pasir ya Temen-temen ada yang komentar dulu Namanya itu bunglon pasir Nah terus ini ada yang mati guys Ini kayaknya dimangsa sama temen yang gak tau Ini pelakunya siapa guys Terus ada ikan-ikan keeper juga Aku kasih ini ya Aku kasih pelet Juga udah doyan guys Ini ikan keepernya banyak banget Ini kayak ikan diskas Malah yang mirip banget sama diskas Dan ini Yang tanduknya ini buat bersihin lumut Lumut ampuh sekali guys Ini lumutnya udah hilang Nah terus lobster nya ini Udah apa ini ya Kita kasih Pelet Nah terus ini masih ada ikan aligator mini Atau ikan cucut Wah ini Gak tau ini lumut atau moss ya Temen-temen nih Udah mulai tumbuh-tumbuh kayak gini Kayaknya moss ya Atau lumut ya Nah jadi guys selanjutnya Kita kasih makan ayam-ayam Kita update Kita juga sekalian update ya Temen-temen banyak banget yang komentar Untuk update anakan ayam Warna-warni Dan anakan ayamnya itu Tinggal 2 ekor guys Dan ukurannya udah gede-gede banget ini ya Udah siap di goreng Tapi gak aku goreng guys Karena kasihan Nah jadi Yang mati itu Yang warna hijau guys Jadi kan kemarin aku punya 3 ekor ya Yang warna pink Terus warna kuning Terus warna hijau Nah jadi yang hijau mati Dan tinggal yang kuning sama yang pink Tapi aku gak bisa bedain Mana yang pink Mana yang kuning Soalnya warna kepalanya itu Udah gak berwarna lagi ya Udah tumbuh Bulu-bulu Bulu ayam dewasa Nah guys Jadi sebetulnya Udah dari kemarin Aku pengen bikin video Tentang ayam ini ya Update an ayam pelangi Warna-warni Tapi dari kemarin itu Gak sempet-sempet Soalnya ayam ini Kalau udah Kalau udah keluar kandang Itu mainnya itu jauh banget guys Dia itu suka main-main Ke tempat Ke rumah-rumah tetangga Untuk minta makan guys Nah jadi Nah jadi Ini sempet aku Tangkep dulu ya Sebelum dia itu Berkeluyuran Bermain-main ke tempat Tetangga Dia itu suka makan Gabus terofom Tapi Gak tau dia dicerna Atau gak Kalau gabus Gabus terofom itu Nah Tuh kan Dia udah aku lepasin Dan udah mau Jalan-jalan lagi Untuk mencari pakan guys Ya Biasanya dia makan Minta makan Ke rumah tetangga guys Terus kita kasih makan Ikan cupang Ini ikan cupang Nah ini indukannya Yang tadi guys Yang dua ekor itu ya Nih Jadi gak terlalu jelas Karena aku taruh toples Yang burung kayak gini guys Dan ini petinanya ya Gede banget Udah gendut Kita kasihnya Itu Kita kasih pakan Ini ya Udang biru ya Karena simple banget Kalau ngasih makan Pake udang biru Berhubung ininya Udah cair Kita kasih Pakan RTC nya ya Dan juga si Leopard Catfish Dan Oscar Di sana Oscarnya di sana Oke kita kasihkan Oh gak Tenggelam guys Sob Lalu disedot guys Eh sekarang Untuk si Leopard Catfish Tuh makan Oh langsung hilang Dimakan guys Nah si Oscar Nah si Oscar Juga gak mau kalah nih Hop Nah Oke jadi aku baru Nyadal Kalau disini ada udangnya Kecil-kecil Ini banyak banget Tuh guys Nih Kayak Baru pada ntes gitu nih Banyak banget Kayaknya ada udang yang Hamil Terus ntes disini Tuh Tuh Banyak banget nih Anakan udang Yang di pinggir-pinggiran Sini guys Itu suka reputan Duh Reputan guys Reputan guys Reputan Ini masih kebalik guys Nah jadi ini burung Leput yang satunya lagi ya Yang satu lagi Tadi warna hijau Yang ini warnanya Biru langit Kayak gini Dan ini Aku kasih makan Nah ini semuanya Petina ya Teman-teman Dan untuk pakannya Itu sama dengan Burung-burung Amplit aku Yang ada di Aviary kecil Yaitu biji-bijian guys Tapi ini Sudah aku tambahkan Banyak Eh malah Di Coko Ting Nah Sudah Selanjutnya Kita kasih makan Ikan-ikan kapi Disini Masih ikan Moli Yang udah Beranak Ikan kapi Platinum Retail Dumbo Air Ini ikan kapi Cendol-cendol Ini Mau aku Beranakin Guys Nah jadi Kalau disini Kita bisa Kihat aviari Kecil Dari samping Guys Ini Rungkut banget Tanamannya Ini ada tanaman Cebu Terus tanaman Salam Dan lain-lain Ini tempat Makanya Disini guys Videonya Sampai disini Guys Jangan lupa Like, Comment, dan share Salam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa